Kita beralih ke informasi lainnya. Sylvia Dwi Susanti, gadis penderita obesitas akut asal Lamongan, terus mendapatkan perhatian. Ketua DPRD Lamongan Rabu pagi mengunjungi Sylvia, sekaligus memberikan santunan untuk pengobatan Sylvia. Kunjungan ini membuat Sylvia termotivasi dan bersedia dirujuk ke rumah sakit. Sylvia Dwi Susanti, remaja obesitas kembali mendapatkan perhatian dari pejabat setempat. Kali ini Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Rabu Siang berkunjung dan memberikan motivasi agar gadis 15 tahun ini mau dirujuk ke rumah sakit. Dalam kunjungannya, Ketua DPRD membawakan buah-buahan segar yang menjadi kegemarannya. Selain membawa buah segar, Ketua Dewan juga memberikan motivasi serta uang santunan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan didampingi Ketua Dewan serta ibunya, Sylvia mau datang ke Buskesmas terdekat di Kecamatan Blulu. Sylvia mulai percaya diri dan tidak minder lagi saat ditanya dengan dokter yang merawatnya setelah sebelumnya tegang dan malu. Dan Alhamdulillah, kami juga sudah berkembang dengan bu dokter yang menangani. Jadi sudah ada perhatian dari pemerintahan. Jadi kami senang sekali melihat kondisinya yang sekarang tadi diceritakan sedang mulai turun berat badannya. Dari hasil pemeriksaan dokter, Sylvia mengalami perkembangan positif dan mengembirakan. Sebelumnya masih minder, malu dan menolak dirujuk ke rumah sakit. Rasa percaya diri Sylvia pun pulih setelah diberikan support dokter. Sylvia sehat ya hari ini ya? Sehat ya? Sehat ya? Mbak Sylvia sudah siap nanti di-check up ke rumah sakit? Siap ya. Sylvia dan orang tuanya senang setelah menuruti anjuran dokter, mau berolahraga dan merubah pola makan, mengkonsumsi jus buah setiap hari, berat badan Sylvia turun 3 kg. Rencananya Sylvia Dwi Susanti akan dirujuk ke rumah sakit Ngimbang, Lamongan, Kamis pagi. Miftahul Arief, Lamongan.